Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif sahabat YouTube dimanapun berada semoga sahabat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke lanjut video papi kembar kali ini akan memasang head untuk mobil Nissan Lipina ya 1,5 untuk headnya udah siap dipasang ini nah kemudian kita perpak dexel nya menggunakan barang yang nomor dua ya kita gunakan perundukan jepang jadi nanti kita pasang Oke teman-teman jadi nanti kita cek untuk kekencangan headball nya ya berapakah kekencangannya ikuti terus channelnya papi kembar jadi sebelum lanjut buat temen-temen yang baru gabung jangan lupa like subscribe dan komen ya mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan ini tambah bermanfaat buat kita semua Oke teman-teman untuk pemasangan dexel nya papi lanjut dulu ya untuk bagian dexel udah papi pasang kemudian untuk bawa dexel nya udah papi pasang ya jadi sebelum dipasang usahakan kita kasih pelumas dulu untuk bagian bawa dexel nya oke torek pertama kita menggunakan 3,2 atau 3,5 ya jadi kita torek dulu sesuai standarnya kita mulai dari bagian yang paling tengah Oke untuk torek nya udah papi setting di 3,2 ya untuk langkah pertamanya untuk kunci headball nya menggunakan hexagon dengan ukuran 10 ya ukurannya 10 nomor 10 Oke kita lakukan dari yang paling tengah ya selamat menikmati selamat menikmati kita cek ke bagian tengah ya Oke aman Oke teman-teman setelah ini kita lakukan penorakan dengan menggunakan derajat ya kita gunakan 90 derajat untuk yang pertama ya oke kita lakukan untuk penorakan 90 derajat untuk yang pertama teman-teman ya Jadi disini usahakan jangan sampai lupa ya jadi kalau lupa fatal ya teman-teman ya oke kita lakukan kita sambung ya kita torek untuk 90 derajat yang pertama jangan sampai lupa ya oke 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 teman-teman untuk menorakan 90 derajat yang pertama sudah beres ya oke untuk menorakan dari 10 oke teman-teman d Danny oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman year ups 그렇patut Hai tercari untuk tipeknya dulu ya teman-teman kita lanjut untuk penerakan yang kedua kali ya kita torek lagi menggunakan torek derajat ya 90 derajat sebelumnya kita torek kita tandai dulu ya supaya tidak lupa hai 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 ok Terima kasih. 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 Oke teman-teman, ini ngos-ngosan ya. Alhamdulillah sudah beres untuk pekerjaan pemasangan dexelnya. Untuk toreknya ya, kita gunakan 3,2-3,5 plus 90 derajat, jadi untuk penerakannya Nissan Grandly P90 ini, ini yang sudah menggunakan dual PPTI ya. Ini sudah menggunakan 2 PPTI, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya.